Intro Manajemen Sriwijay FC memastikan berhasil menjalin kerjasama dengan satu pemain baru sebelum bergulirnya kompetisi Liga 2 pada 17 Oktober nanti. Namun Sriwijay FC masih belum membuka identitas pemain yang diketahui merupakan salah satu mantan pemain timnas Indonesia itu. Namun Sriwijay FC menggaransi pemain anyar berinisial B itu akan mengikuti latihan perdana 25 Agustus nanti. Setelah memastikan kehadiran satu pemain baru, Sriwijay FC bakal menambah beberapa pemainnya. Pelatih Sriwijay FC Budi Arjo Talib juga merekomendasikan dua pemain lain untuk menambah kekuatan Laskar Wengkita musim ini. Meski menambah pemain baru, Sriwijay FC berencana tidak akan melakukan pengurangan pemain. Manajemen tetap mempertahankan komposisi pemain yang ada saat ini. Muba Bubble United optimis lanjutkan kompetisi Liga 2 yang akan kembali bergulir 17 Oktober nanti. MPU mengakui peluang mereka masih terbuka lebar setelah PT LIB melakukan pembagian grup dengan sistem drawing. Muba Bubble United menilai pembagian grup dengan sistem drawing lebih netral. Pasalnya kekuatan dari setiap grup akan lebih merata dengan bergabungnya kontestan dari wilayah barat maupun timur. Namun Muba Bubble United tetap muas padai setiap tim yang menjadi lawannya karena peta persaingan dipastikan semakin ketat. Mereka merespon itu digabung untuk barat timur dan yang ada sama-sama jadi satu nanti didrawing. Kalau dapat dikombin tim barat dan timur. Kita sesuai harapan ini mungkin lebih netral, lebih bisa diterima sama teman-teman tim yang lain. Manajemen Muba Bubble United berharap lanjutan kompetisi Liga 2 nanti akan berjalan lancar tanpa merugikan kontestan manapun. PT LIGA Indonesia baru operator kompetisi Liga 2 akan menggelar drawing pembagian grup pada pertengahan pekan ini. Rencananya drawing akan digelar 19 Agustus, akan dilakukan secara virtual dan diikuti seluruh perwakilan klub kontestan Liga 2. Sriwijau C sendiri masih belum bisa menebak tim mana yang nanti akan menjadi lawannya di babak penyisihan grup. Tim asuhan Budi Arjo Talib siap menghadapi tim manapun yang menjadi lawannya di babak penyisihan grup nanti. Sriwijau C optimis dapat lolos dari babak penyisihan grup dan melaju ke babak selanjutnya. Jadi kan Sriwijau C memandangkan semua tim itu kan bersama gitu berat. Apalagi drawing ini kan digabungkan tim wilayah barat dengan wilayah timur. Jadi tidak melihat tim wilayah timur, jadi digabungkan. Yang jelas kita Sriwijau C tetap punya optimisme ya, peluang untuk maju ke babak berikutnya. Manajemen Sriwijau C mengapresiasi keputusan PT RIB, yang memutuskan pembagian grup Liga 2 dilakukan secara drawing. Sriwijau C menilai pembagian grup dengan drawing lebih adil, sehingga tidak ada istilah tim kuat dan tim lemah di babak penyisihan grup. Sebagai persiapan menghadapi bergulirnya kompetisi Liga 2 pada 17 Oktober nanti, Mubababel United kembali menggelar latihan rutin di Stadion Serasan Sekate Skyu Musi Banyuasin. Latihan perdana baru diikuti pemain lokal Sumsel, serta tanpa kehadiran pelatih kepala Bambang Nur Diansyah. Latihan awal ini, para penggawa Mubababel United hanya latihan ringan dan fokus pada peningkatan performa pasca libur panjang karena pandemi COVID-19. Asisten pelatih Mubababel United Sasi Kirono mengakui, melihat penurunan performa dari pemainnya dalam latihan awal tersebut. Program Kutbano bahwa latihan perdana ini hanya untuk kondisi ringan saja, jadi hanya mengembalikan kondisi yang, apa namanya, feeling call untuk kondisi ringan saja. Belum kita tahu ya, karena kita perlu tes kalau untuk melihat kondisi yang paling, tapi secara kasat mata sih masih dilihatkan, Masih feeling call-nya kurang, masih kurang, karena lama berhenti. Di babak penyesihan grup Liga 2 nanti, Mubababel United tergabung di grup A bersama Badak Lampung FC, Perserang-Serang, PSBS Baik, Cilegon United, dan Persewarwaropen. Nur Muhammad, Kompas TV, Palemba SRIWJFC harus menjalani laga sulit saat babak penyesihan grup Liga 2 yang mulai bergulir pada 17 Oktober nanti. Hasil drawing yang digelar PT Liga Indonesia Baru, SRIWJFC berada di grup D bersama 5 tim lainnya, yakni PSMS Medan, Semen Padang, Persijab Jepara, Perseka Tegal, dan Sulut United. Dibanding grup lain, persaingan di grup D lebih berat karena banyak diisi tim besar seperti SRIWJFC, PSMS Medan, dan Semen Padang yang sebelumnya malang melintang di kompetisi Liga 1. Meski berada di grup sulit, SRIWJFC tetap optimis dapat melewati babak penyesihan grup. Manajemen meminta anak asuh Budi Arja Talib tetap fokus menghadapi setiap pertandingan. Sebenarnya kalau kita lihat semua grup berat, memang ada kompetitor kita di Liga 1, Semen Padang, dan SMS Medan di grup D. Namun yang jelas kita akan lakukan persiapan yang lebih baik, konsentrasi dengan pertandingan itu saja. PSMS Medan nanti akan menjadi tuan rumah penyesihan grup D. Seluruh pertandingan di grup D akan digelar di Stadion Teladan Medan. Terima kasih telah menonton!